Nariyo, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Senin 25 September, Selegram Siskai memenuhi panggilan polisi terkait keterlibatannya dalam kasus rumah produksi film dewasa. Siskai diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Siskai menjalani pemeriksaan di Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Selegram Siskai mengaku menerima tawaran untuk main film keramat tunggak lantaran dirinya menilai film tersebut masuk kategori film religi. Sebab Siskai mendapatkan peran sebagai PSK yang bertobat. Dasar itulah yang membuatnya menaikkan kontrak yang ditawarkan produser dari rumah produksi kelas bintang yang berdomisili di Jakarta Selatan. Shooting film dewasa itu dilakukan Siskai di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain itu, Siskai juga mengaku syuting film tersebut mereka lakukan di bulan Ramadhan. Setelah membaca skenario, Siskai yang bernama asli Francisca Chandra ini merasa tidak ada yang janggal dalam film keramat tunggak. Namun saat syuting, dirinya kemudian diminta untuk melakukan adegan dewasa. Ia mengaku sempat menolak adegan syur itu karena tidak ada dalam perjanjian awal. Namun, kontrak kerja yang ditanda tangani membuat Siskai batal menghentikan syuting film tersebut. Siskai semula tidak mengenal Irwansyah, sutradara yang juga produser kelas bintang yang mengajaknya main film keramat tunggak. Irwansyah dituding menawari Siskai bermain film setelah mengirimkan pesan direct message melalui akun media sosialnya. Diakui oleh Siskai, tidak ada tindakan kekerasan dari rumah produksi kelas bintang terhadap dirinya. Lebih lanjut, Siskai juga mengatakan dirinya sama sekali tidak merasa dijebak atas kasus ini. Hanya saja ada beberapa adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan skrip namun ia dipaksa untuk melakukannya. Senario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Gitu teman-teman. Terima kasih. Ini ada mereka mau ngasih aku bonus soal komisi promosi. Berapa? Aku gak tau namanya berapa tapi ujung-ujung dikasih kopek. Jadi gak usah aku promo-promo kan. Itu komisi-promisi itu dalam rangkaan mbak? Aku gak tau, mereka cuma ngomongin.